Dengan kita membuat alat tes remote ini, kita bisa terbantu dengan mengecek apakah remote kita ini masih bisa hidup atau tidak. Untuk cara membuatnya, tonton video ini sampai habis. Let's go! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, masih bersama Japa Yanto. Oke teman-teman, kali ini saya akan berbagi ilmu lagi yaitu dengan cara membuat alat tes sekalian remote. Yang mana ini kita bisa membuat alat tes sendiri, hanya dengan modal murah. Ini bisa didapat dengan barang-barang elektronik yang sudah rusak, kayak DVD, TV rusak. Kita bisa mengambil sensor remote ini. Ini pastinya ada di televisi maupun di DVD, maupun juga untuk reseper parabula yang sudah rusak ini, pastinya ada alat ini. IR reseper sensor untuk remote, ini namanya. Ini adanya mempunyai kaki tiga, ini yang sebelah kanan ini, yang plus, main, yang ini out-nya. Jadi ini tiga kaki, dan yang ini saya menggunakan kabel USB, yang nanti kita menggunakan cas HP. Ini ada dua kabel, yang ini plus, yang hitam, main, yang merah ini plus, yang hitam, main, oke, baik. Kita akan merakit. Cara merakitnya sudah gampang, ya teman-teman. Kita pasang dulu kabel USB ini ke sensor, ini ya teman-teman. Kita siapkan timah, dan solder, ini. Baik. Pertama kita pasang yang kabel, ini ya. Yang kabel positifnya, ke sensor sini. Ini, ini, ini yang plus ya. Seperti ini. Lalu yang hitam ini dipasang di tengah, ini yang ground atau main-nya. Oke. Seperti ini. Jadinya. Seperti ini. Setelah ini, kita pasang lampu. Lihat teman-teman. Kita pasang lampu, pilot. Nah ini. Pasangnya sangat mudah. Jadi yang lampu yang kutub positifnya ini, jadi satu positif ini, yang main atau ground, diodnya sini. Jadi seperti ini. Kita pasangnya. Oke. Seperti ini. Oke. Pelan-pelan, biar sama-sama kita paham. Ini. Kita pasang dulu sini. Oke. Seperti ini. Lalu yang main-nya ini, kita solder di sini. Pasang diodnya ya. Seperti ini. Oke, teman-teman semua. Ini rangkaiannya udah jadi semua. Seperti ini. Ya. Yang ini nanti kita colok ke charge HP. Yang ini. Untuk lampu pilot ini, nanti nantinya sebagai indikator, bila mana kita mengetes remote, ini lampu ini akan berkedip. Oke. Ini bisa kita tambahkan dengan blazer ya. Seperti ini. Nanti bisa bunyi. Pada saat kita mengecek, atau mengetes remote, supaya lebih enak lagi, untuk bisa menandain. Bila mana kita ngetes, bisa bunyi, dan lampu ini bisa berkedip. Untuk cara pasangnya sama. Ini kita jadikan satu ke lampu ini, cara pasangnya. Kita akan pasang dulu blazer-nya. Yang hitam ini negatif, yang merah ini positif. Cara pasangnya juga gampang. Kita tinggal jadiin satu jalur yang ke lampu ini. Kita pasang dulu yang main-nya di sini. seperti ini. Lalu, untuk yang positifnya, ini kita jadikan satu di sini. Oke. Sambung di sini. Kita kasih timah dulu. Kita jadikan satu di sini. Seperti ini. Sudah jadi alatnya sangat gampang dan simple. mudah didapat dari bekas DVD maupun TV maupun resep perparabula ini bisa. Kita ambil sensor remote-nya ini. Juga bisa ditambah dengan blazer ini. Kalau lampu, tetap kita pasang. Seperti ini jadinya, teman-teman. sangat mudah kita membuatnya. Baik, teman-teman semua. Ini sudah jadi. Tinggal kita pasang ya. Untuk casnya HP ini. Kita pasang dulu. Seperti ini. Lalu, selanjutnya, kita siapkan stop kontak. Kita tinggal pasang di stop kontak seperti ini. ini kita bisa mengetes remote yang kita remote punya kita yang rusak. Ini bisa mengetes. Ini kita contohkan ada dua remote yang panjang ini ada masalah remote-nya dan yang pendek ini remote yang masih bagus. Kita contohkan yang remote masih bagus. Ya, teman. Kita akan mencontohkan. Kita akan menekan tombol. Ini akan bunyi dan lampu indikator ini akan bergedit seperti ini. Nah, seterusnya seperti ini. Kalau remote ini normal. Kalau misalkan tidak normal atau rusak. Ini walaupun kita pencet ini sini tidak ada reaksi atau tidak ada koneksi. Kita contohkan lagi. Seperti ini. Ini remote yang sudah rusak. karena sudah lama tidak digunakan jadi kena rusak. Karena kemarin ada bekas pebocoran atau kena air ini ya, teman. Jadi, ini tidak bisa digunakan lagi. walaupun pencet ini lampu indikator ini tidak kedeteksi. Seperti ini. Kalau remote yang masalah. Kecuali remote yang masih bagus tetap terkonek. Bunyi seperti ini. Jadi, dengan alat ini bisa membantu kita mengecek remote di rumah kita. Dengan membuat ini sangat berguna bagi kehidupan kita dan terbantu untuk mengecek segala remote di rumah kita. Semoga video ini bisa bermanfaat. Terima kasih dan sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. Sampai jumpa di video